Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Perpu Cipta Kerja yang akhirnya setah menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang diselenggarakan di DPR RI Kompleks Senayan, Jakarta pada selasa 21 Maret 2023. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh 75 orang anggota DPR, lalu 210 anggota yang hadir secara virtual, serta yang izin tidak hadir sebanyak 95 anggota. Ketika Puan Maharani bertanya apakah RUU tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja bisa disetujui atau tidak, hadirin yang datang di persidangan itu pun menjawab setuju. Dalam sidang itu juga turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto di ruang sidang. Namun, fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengasahan Perpu Cipta Kerja ini. Demokrat dan PKS melayangkan intrupsi saat Puan menanyakan kepada para perserta apakah Perpu Cipta Kerja dapat disetujui. Kemudian fraksi PKS menyatakan walk out atau keluar dari rapat paripurna setelah perwakilan fraksi Bukhori Yusuf menyampaikan intrupsinya. Perpu Cipta Kerja disetujui kurang dari 2 bulan sejak surat presiden dikirim ke DPR pada 7 Februari 2023. Lalu sepekan kemudian, badan legislasi DPR menggelar rapat maraton untuk membahas Perpu tersebut. Berita selanjutnya datang dari Kapolda Metro Jaya Irjenpo Fadil Imran yang menilai kegiatan sahur on the road atau SOTR tidak produktif dan banyak menimbulkan tindakan negatif. Dia menginstruksikan kegiatan tersebut dihentikan selama puasa atau Ramadan 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Fadil Imran di Balai Kota Jakarta pada Senin 20 Maret 2023. Fadil juga melarang masyarakat untuk bermain petasan atau kembang api. Hal tersebut menurutnya mengganggu masyarakat yang sedang salah tarawih dan melakukan ibadah yang lain. Fadil juga meminta tempat hiburan malam untuk menaati aturan jam operasional yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Fadil Imran mengeluarkan maklumat Kapolda Metro Jaya nomor MAK-01-3-2023. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko mengatakan maklumat tersebut dibuat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Maklumat itu memuat sejumlah poin larangan. Pertama, larangan berkonvoi kendaraan yang sesuai dengan pasal 134.7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, larangan bermain petasan atau kembang api yang merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api. Kemudian ada juga larangan berkumpul atau berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Larangan berkumpul ini meliputi balapan liar dan juga tawuran. Dalam maklumat tersebut juga disebutkan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, anggota Polda Metro Jaya dapat melakukan tindakan kepolisian sesuai ketentuan pasal 212 KUHP, pasal 216 ayat 1 KUHP, dan juga pasal 218 KUHP. Berita selanjutnya datang dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kemanapun mata tertuju, pasti ada korupsi. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam sambutannya di Sarasehan tentang isu strategis dengan tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret 2023. Saat itu, Mahfud mengutip ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal potensi korupsi di pertambangan. Tak tanggung-tanggung nilainya bisa untuk gaji setiap rakyat Indonesia per bulan. Berarti besar banget itu korupsinya di pertambangan. Oke lanjut ya. Angka korupsi yang nilainya sebesar itu baru hanya di pertambangan. Belum lagi di kehutanan, belum lagi di perikanan, di pertanian, dan juga masih banyak bidang yang lain. Lebih lanjutnya, Mahfud MD juga membeberkan perkataan Abraham Samad 10 tahun yang lalu. Ada informasi dari PPATK, waktu itu Abraham Samad mengatakan, Kalau saja di dunia pertambangan ini, kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil. Siapa yang nggak mau? Ia pun menyebut, bisa dibayangkan, besarnya korupsi di dunia pertambangan sejak 10 tahun lalu dan alasan perlu dilakukannya reformasi. Berita selanjutnya datang dari Bali. Hari Raya Nyepi tahun berusaka 1945 diprediksi akan bersamaan dengan dimulainya ibadah Salat Tarawih Ramadan 1444 Hijriah yang jatuh pada 22 Maret 2023. Majelis-majelis agama dan keagamaan Kota Denpasar Bali mengeluarkan imbauan agar umat Islam yang menggelar Salat Tarawih di masjid atau musalah di Kota Denpasar pada 22 Maret tidak menggunakan pengeras suara. Imbauan tersebut ditandatangani oleh tujuh pimpinan majelis agama-agama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Denpasar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Denpasar pada 13 Maret 2023. Umat muslim di Kota Denpasar pun harus berjalan kaki dan tidak bergerombol saat menggelar Tarawih di masjid atau musalah. Selain itu, lampu yang boleh digunakan di masjid atau musalah adalah yang dapat dipindahkan dalam jumlah dan waktu yang terbatas. Sinar lampu pun diusahakan tidak tampak dari luar. Kemudian untuk kenyamanan bersama dalam pelaksanaan Salat Tarawih, keamanan dapat dibantu oleh pecalang, jaga bayah, dan juga petugas keamanan masjid atau musalah. Berita terakhir datang dari perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario dan Disatrio terhadap Kristalino David Ozora. Kali ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyiapkan tujuh jaksa penuntut umum untuk menangani perkara AG. Tujuh jaksa itu memiliki kualifikasi sebagai jaksa anak karena AG masih berusia 15 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Ahdi, pada Selasa 21 Maret 2023. Syarif juga menyebut bahwa jaksa yang dikerahkan untuk menangani perkara AG haruslah memiliki kualifikasi khusus. Dia tidak ingin menunjuk sembarangan jaksa untuk menangani kasus AG. Sebelumnya, AG sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Syarif juga menyatakan tidak ada diversi dalam perkara AG. Syarif menyampaikan memang ada undang-undang peradilan anak terkait kasus AG ini. Namun, pihak korban memberikan surat yang menyatakan menolak menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 21 Maret 2023. Untuk semua sobat forum keadilan, jangan lupa update terus berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa!